bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi dan salam sehat buat teman-teman semuanya semoga pada kali ini teman-teman dapat mengikuti perkuliahan sebagaimana mestinya seperti biasa saya akan menyiapkan video penjelasan tentang materi yang akan kita bahas pada minggu ini kemudian teman-teman mencermatinya mungkin ada hal-hal yang masih kurang paham dapat ditanyakan saat kita tatap muka secara online ya kita diskusi kita diskusikan mana yang masih kurang jelas dari penjelasan saya nah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang reaksi oksidasi reduksi oke langsung saja ya pada pokok bahasan ini yang akan kita bahas yaitu tentang reaksi oksidasi reduksi itu reaksi yang melibatkan transfer elektron kemudian metode ion elektron untuk menyamakan atau menyetimbangkan reaksi redok kemudian kita lihat bagaimana kalau logam itu teroksidasi pada saat reaksi dengan asam dan selanjutnya itu reaksi mitatisis tapi single replacement gitu ya yaitu penggantian yaitu penggantian logam dari senyawanya dari logam yang lebih yang kurang reaktif digantikan logam yang lebih reaktif nah kemudian reaksi oksidasi dengan oksigen ya karena oksigen merupakan oksidasi agen pengoksidasi yang kuat dan stoichiometri pada reaksi redok oke langsung saja kita tengok kembali definisi dari reaksi oksidasi reduksi gitu ya nah masih ingat bahwa reaksi oksidasi reduksi ini melibatkan dua prosesnya judulnya saja oksidasi reduksi jadi disitu ada proses oksidasi yaitu reaksi yang melibatkan pelepasan elektron dan reaksi reduksi yang melibatkan penerimaan reaksi yang melibatkan penerimaan elektron oke salah satu contohnya ini reaksi antara kalsium dengan air menghasilkan kalsium hidroksida dan gas H2 gitu ya tetapi kalau saya lihat contoh ini nanti kurang apa ya masih pemahamannya agak sulit kenapa karena yang disini itu yang berubah itu ada hidrogen dimana disini berubah disini juga ada hidrogen juga jadi kurang pas gitu ya maka saya akan coba sedikit jelaskan dari reaksi reaksi yang sederhana saja yaitu reaksi antara logam Mg dengan oksigen ya ini menjadi Mg O oke nah dikatakan tadi melibatkan dua proses berarti disini ada proses oksidasi dan reduksi nah ini kan Mg ini berubah menjadi Mg O di dalam senyawanya nanti kalau kita lihat bilangan oksidasi walaupun ini belum sampai ini ada perubahan bilangan oksidasi dimana kalau melepaskan elektron itu kan menjadi ion plus gitu ya nah Mg disini kan akan melepaskan elektron yang diberikan ke oksigen yang elektronegatif gitu ya sehingga ini nanti yang oksidasinya itu adalah Mg menjadi Mg 2 plus dan reduksinya itu adalah O2 menjadi O2 minus ini ya ini nanti kan ditambah 2 elektron gitu ya 4 elektron ya elektron nah disini melibatkan perubahan bilangan oksidasi jadi kalau reaksi oksidasi ini nanti bilangan oksidasinya itu akan naik sedangkan yang reduksi itu bilangan oksidasinya akan turun kira-kira seperti itu nah disini itu nanti ada istilah oksidator itu agen pengoksidasi ini ini adalah spesies yang menerima elektron siapa yang menerima elektron yaitu O2 jadi disini oksidatornya adalah O2 sedangkan yang melepaskan elektron itu disebut reduktor disini adalah logam Mg sebagai donor elektron atau yang menyerahkan elektron atau agen reduksi jadi oksidator itu akan mengalami reaksi reduksi sedangkan reduktor itu akan mengalami reaksi oksidasi oke kita lihat pedoman untuk reaksi reto oksidasi dan reduksi itu selalu terjadi bersamaan jadi kalau disitu ada oksidasi pasti ada reaksi reduksinya tidak bisa oksidasi itu berjalan sendiri nah kemudian tadi kan melibatkan perpindahan elektron nah elektron yang hilang oleh suatu zat itu akan sama dengan jumlah elektron yang diperoleh oleh zat lainnya seperti tadi Mg itu melepaskan elektron sebanyak yang diterima oleh oksigen kalau itu reaksinya sudah setimbang nah agar reaksi redox itu terjadi sesuatu harus menerima elektron yang hilang dari zat yang lain oke sebelum kita masuk ke reaksi redox reaksi redox kita lihat dulu tentang konsep bilangan oksidasi berikut adalah aturan-aturan bilangan oksidasi yang pertama unsur bebas itu bilangan oksidasinya adalah 0 jadi kalau kita punya logam sendiri misalnya Na kemudian apalagi yang bebas unsur misalnya gas Cl2 kemudian oksigen nah ini bilangan oksidasinya 0 oke kemudian ion monoatomik sederhana apapun itu bilangan oksidasinya sama dengan muatan ion misalnya Cl- Maka bilangan oksidasinya adalah min 1 Na plus itu bilangan oksidasinya plus 1 dan lain sebagainya jadi sama dengan muatan yang ada di sini ini ini sama ya oke kemudian berikutnya untuk flour dalam senyawanya itu adalah minus 1 jadi kalau di dalam senyawa maka flour itu bilangan oksidasinya selalu minus 1 dia tidak punya bilangan oksidasi yang lain beda nanti dengan golongan hologen yang lain yaitu Cl Br itu dia akan punya bilangan oksidasi yang lain hidrogen di dalam senyawanya adalah plus 1 kecuali nanti sebenarnya ini ada pengecualian tapi mungkin akan dimasukkan di dalam aturan khusus tapi mungkin saya jelaskan sedikit jelaskan itu adalah senyawa yang senyawanya dengan hidrogen kalau dia ketemu dengan logam contohnya apa senyawa binar logam contohnya adalah Na H maka bilangan oksidasinya untuk H ini bilangan oksidasinya adalah min 1 kalau yang lain kalau senyawa molekular itu H itu plus 1 tapi kalau dengan logam ini jadinya 1 senyawa binar kemudian oksigen di dalam senyawanya itu adalah minus 2 tetapi ada pengecualiannya ini aturannya pengecualiannya nanti kalau dia sebagai O2 2 minus atau di H2 O2 nah di H2 O2 ini kan bertemu dengan hidrogen nah hidrogen itu aturannya sudah plus 1 kalau ini plus 1 O2 nya 2 minus kalau O2 nya 2 minus maka O ini oh ini bilangan oksidasinya adalah minus 1 gitu ya nah kemudian semua bilangan oksidasi atom dalam sebuah molekul atau ion poliatomik itu total sama dengan muatan pada partikelnya maksudnya gimana kita kalau misalnya kita punya poliatomik apa yang yang sering ya misalnya 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 ini oh yang molekul dulu ya molekul H2O maka ini bilangan oksidasinya kalau di total bilangan oksidasi H dan bilangan oksidasi O itu totalnya sama dengan 0 nah kalau disini H itu berapa plus 1 ini plus 1 ini min 2 ini plus 1 kali 2 berarti 2 kali plus 1 ditambah minus 2 nah totalnya 0 nah ini dalam molekul gitu ya kemudian kalau dalam poliatomik misalnya CO3 2 minus artinya bilangan oksidasi C ditambah bilangan oksidasi oksidasi untuk 3 O itu sama dengan minus 2 ini totalnya kita cek saja bilangan oksidasi maka bilangan oksidasi C kita hitung belakangan ya bilangan oksidasi O ini ada 3 kali minus 2 ini X berarti ini minus 2 ini minus 6 berarti bilangan oksidasi C adalah X sama dengan minus 2 ditambah 6 sama dengan 4 nah ini bilangan oksidasi untuk C jadi kalau di total ini nanti tetap minus 2 kira-kira seperti itu oke aturan khusus ini jika ada konflik dua aturan terapkan aturan dengan urutan yang lebih rendah dan abaikan aturan yang tersebut misalnya ini tadi kalau oksigen di dalam senyawanya itu kan aturannya minus 2 ini aturannya minus 2 tetapi kalau dia bentrok dengan ini contohnya disini ini kan bentrok sebenarnya nah ini maka gunakan yang ini dan abaikan yang ini sehingga disini itu oksigen itu kematannya adalah minus 1 tidak sesuai dengan ini oke kira-kira seperti itu dalam senyawa ionik binar dengan logam non-logam memilih bilangan oksidasi yang sama dengan muatan pada anionnya nah ini tadi yang saya jelaskan untuk H NAH misalnya itu jadi H yang minus 1 karena untuk alkali itu bilangan oksidasinya mesti plus 1 sedangkan alkali tanah itu umumnya hampir semuanya itu plus 2 oke perhatikan bahwa nilai pecahan bilangan oksidasi itu diperbolehkan disini kalau untuk bilangan oksidasi itu pecahan itu boleh oke nanti susah nanti contohnya masih susah belakang kalau sudah ketemu tapi boleh itu oke itu kira-kira aturannya dari aturan tersebut kita cek berapakah bilangan oksidasi Mn dalam senyawa dan ion berikut kita identifikasi Mn kemudian ini Mn2 plus MnO2 MnO4 minus MnO4 2 minus kita cek untuk untuk Mn Mn ini apa Mn ini adalah unsur nah kalau unsur maka bilangan oksidasinya berapa ya 0 ya semua unsur itu bilangan oksidasinya 0 dan Mn ini unsur unsur apa unsur logam ya ini unsur logam jadi dia punya warna ya seperti logam mengkilap oke kemudian kita lihat untuk Mn2 plus Mn2 plus ini apa ion ini ion bilangan oksidasinya gimana ini ion monatomic jelas berarti sesuai dengan muatannya muatannya 2 plus berarti bilangan oksidasinya berapa plus 2 ini punya kalau di dalam larutan Mn2 plus ini tidak berwarna gitu ya tidak berwarna jadi disini saya putih kelihatan oke kemudian berikutnya Mn2 ini apa Mn2 ini adalah senyawa kalau senyawa gimana ya bilangan oksidasinya itu nanti sesuai aturannya bahwa total di dalam senyawa itu harus kalau senyawa ini senyawa netral berarti totalnya sama dengan 0 berarti nanti bilangan oksidasi Mn ditambah 2 kali bilangan oksidasi O itu akan sama dengan 0 kita lihat ini X ditambah 2 kali minus 2 sama dengan 0 berarti X sama dengan berapa plus 4 ya berarti ini adalah plus 4 nah ini di dalam senyawanya itu berwarna coklat oke kemudian MnO4 ini apa ion ion poliatomik nah ini totalnya Mn dan O bilangan oksidasi totalnya mestinya bilangan oksidasi Mn kita tulis X saja plus langsung saja ini ada 4 oksigen kan dalam senyawanya berapa minus 2 disitu ada 4 kemudian totalnya berapa minus 1 berarti X nya sama dengan plus 7 berarti disini adalah plus eh maaf plus 6 ya minus 1 gak salah plus 7 plus 7 plus 7 4 kali 2 plus 7 salah ya plus 7 ini warnanya ungu ya dalam larutannya contohnya kalium permanganat di praktikum sudah ya warnanya ungu oke kemudian bilangan oksidasi MnO2 nah ini berapa bilangan oksidasinya ya X ditambah 4 kali min 2 sama dengan minus 2 berarti X nya sama dengan plus 6 ya kebali ini ya kebali ini kebali ini plus 6 yang disini 6 yang disini 7 kebali ini warnanya apa warnanya hijau disini bilangan oksidasi Mn itu punya 5 tingkat oksidasi oke sekarang kita lihat contoh-contoh yang lain Fe2O3 aturannya yang sudah ada aturannya apa Fe nya dulu atau O nya dulu ya O nya dulu O nya dulu jadi kalau Fe2O3 itu O nya itu minus 2 minus 2 O nya itu minus 2 kalau O nya minus 2 Fe nya berapa ya X itu ditambah 3 kali minus 2 sama dengan 0 Fe nya sama dengan X nya ya 2 kali X ya biar gampang X nya itu nanti sama dengan plus 3 F nya plus 3 O nya minus 2 Na ini aturannya yang siapa Oksigen itu minus 2 C nya C nya nanti dulu Na nya itu plus 1 totalnya berapa totalnya 0 2 kali plus 1 ditambah berapa ditambah 3 kali minus 2 sama dengan 0 C nya ini 4 ya plus 4 oke berikutnya ini POH siapa yang sudah diketahui dulu ini plus 1 O nya minus 2 ada 3 ini totalnya minus minus 1 dikali 3 minus 3 ini kan OH OH nya itu minus 1 kan kemudian dikali 3 minus 3 V nya berarti V nya itu sama dengan plus 3 nah gitu ya yang paling atomik ya oke nah kemudian ini teman-teman akan sering menjumpai karena ini merupakan salah satu oksidator kuat gitu ya kalium dikromat yang sudah bisa ditentukan siapa oksigen itu minus 2 K itu plus 1 CR nya yang ditentukan berapa berapa CR nya plus plus 6 ya oke nah ini silahkan dicoba di ini masuk ke quiz ya oke untuk latihan ini juga ini juga lanjutnya bagaimana menyetimbangkan reaksi redox dengan metode ion elektron gitu ya yang pertama itu diidentifikasi reaksi setengahnya setengah reaksinya reaksi oksidasinya seperti apa reaksi reduksinya seperti apa gitu ya kemudian setarakan setiap atom dalam setengah reaksi tersebut simpan H dan O sebagai reaksi terakhir maksudnya ini menyetarakannya untuk H dan O itu bagian belakang gitu ya nanti O nya dulu baru H nya gitu ya oke gimana cara menyetarakan O ya itu setarakan O dengan menambah satu molekul air setiap O yang dibutuhkan baru kemudian H nya disetarakan oke kemudian berikutnya H nya sentaranya ya dengan menambahkan satu ion H plus untuk setiap H yang dibutuhkan oke lanjutnya langkah berikutnya adalah setarakan muatan dengan menambahkan elektron ke sisi yang lebih positif ini teoretis dulu ya kita lihat niti praktiknya belakangan ini teoretisnya dulu kemudian tentukan kelipatan persekutuan terkecil ini pelajaran kelas 4 SD ini ya karena saya kelas 4 jadi tau ini pelajaran kelas 4 dulu ingatnya pelajaran SD cuman kelas berapanya lupa dari elektron untuk 2 setengah reaksi maksudnya kan kita tadi punya setengah reaksi setengah reaksi ada 2 nah itu masing-masing karena ada dari 2 setengah reaksi itu kita lihat KPK nya dari elektron nya kalikan setiap reaksi dengan faktor yang dibutuhkan untuk mendapatkan KPK koefisien elektron tadi ya kemudian setelah itu maka tambahkanlah setengah reaksi dan hilangkan zat yang muncul di kedua sisi maksudnya dikurangkan gitu ya kalau hilangkan itu mesti hilang enggak ini enggak selalu hilang mungkin yang satu sisi yang satu sisi biasanya hilang kalau muncul di dua tempat yang satu sisi belum tentu hilang lanjut oke nah bagaimana kalau kita menyetarakan reaksi dalam larutan basah cara yang paling sederhana itu ya kita setarakan dulu seolah-olah dalam asam gitu ya kemudian baru diubah menjadi dalam larutan basah nah untuk menjadikan larutan basah langkah yang ditambahkan itu ada beberapa yaitu yang pertama pada kedua ruas persamaan tambahkan jumlah ion OH- yang sama dengan jumlah H+, nambahkannya ingat nambahkannya di kedua sisi kalau ini sama sejumlahnya H+, dan OH- ini sama ini kan bergabung menjadi molekul air itu gabungkan H dan OH- untuk membentuk molekul air jadi ini langsung digabungkan saja kemudian nanti yang satu sisi kan punya ada OH- karena tidak ada H+, nah itu maka kondisinya akan basah oke jika memungkinkan itu kalau ada H2O di kiri dan di kanan reaksi maka kurangkan sehingga nanti hanya ada di salah satu sisi itu langkah yang harus ditambahkan ketika menyatarakan dalam bahasa oke kita sambil kita lihat contohnya gitu ya langkah demi langkah kalau di oh iya di mungkin di slide-nya teman-teman yang sudah diunduh itu sudah langsung jadi gitu tidak langkah per langkah nah disini saya sedikit jelaskan langkah per langkah dan beberapa slide saya pindahkan karena tiba-tiba belum dikasih contoh soal sudah suruh mengerjakan yang analisis gitu ya padahal ini masih mau menyetarakan reaksi redoknya dulu sudah dikasih soal analisis saya pindahkan oke contoh soalnya ini contoh cara oksidasi fe2 plus menjadi fe3 plus oleh cr2 o7 2 minus dalam larutan asam oke yang pertama tentu saja kita harus menuliskan reaksinya dulu yang tidak setara ya yang di kiri jelas ada fe2 fe2 plus kemudian di kanan itu ada fe3 plus di kiri juga ada cr2 o7 2 minus di kanan apa kira-kira ya bentuk oksidasinya cr yang tereduksi itu biasanya cr2 plus gitu ya cr3 plus maaf cr3 plus jadi bisa dipuliskan seperti ini kalau tidak tahu gimana cari yang paling stabil itu cr itu berapa sama sama nanti mn itu ada ada yang menuliskan mn2 plus ada yang menuliskan mno2 biasanya sih kalau masih dalam larutan mn2 plus tetapi kan tergantung juga mau diharapkan reaksinya seperti apa oke ini adalah reaksi yang belum setara kemudian berikutnya kita harus memisahkan persamaan menjadi dua setengah reaksi yaitu reaksi oksidasi dan reduksi masih ingat yang oksidasi itu yang apa yang mengalami kenaikan bilangan oksidasi reduksi itu yang mengalami kita lihat dulu untuk Fe2 plus Fe2 plus itu disini itu bilangan oksidasi nya adalah plus dua disini adalah plus tiga berarti naik atau turun naik kalau ini naik berarti ini adalah reaksi oksidasi gitu ya sedangkan disini CR nya tadi berapa masih ingat ada yang ingat CR2 O7 2 minus plus ini plus enam ini plus tiga ini berarti turun mengalami reaksi reduksi berarti kita bisa tuliskan untuk oksidasi nya itu adalah Fe2 plus menjadi Fe3 plus ini mengatanya plus dua dan plus tiga kemudian reduksi nya itu CR2 O7 2 minus menjadi CR13 jadi plus enam menjadi plus tiga nah sebenarnya kalau mau menuliskan reaksi lengkapnya yang setengah reaksi ini kita bisa melihat tabel potensial reduksi standar untuk setengah reaksinya ini kan setengah reaksi ini kan kita punya setengah reaksi oksidasi setengah reaksi reduksi itu kita bisa melihat di tabel potensial reduksi nah di tabel potensial reduksi ini tentu saja yang ada adalah reaksi reduksi reaksi reduksi contoh contohnya tadi siapa CR2O7 nah ini CR2O7 ada ini reaksi reduksinya jadi CR3 plus gitu ya disini ini ya yang saya kasih tanda panah oke saya tuliskan menjadi besar nah ini disini ada plus 14H plus plus 6 elektron ini menjadi ini nah ini reaksi reduksinya reaksi yang oksidasi tadi Fe2 plus menjadi Fe3 plus gak ada reaksi potensialnya yang ada itu reaksi reduksi dari Fe ini ya Fe3 plus menjadi Fe2 plus ya kita balik saja reaksinya kita balik jadi dari sini kalau kita mau mencari reaksi oksidasinya itu kita balik ini ya kita balik persamaan reaksi yang ada di tabel potensial reduksi ini itu bisa kita balik oke lanjut kemudian setarakan atom-atom selain O dan H dalam masing-masing reaksi contohnya tadi yang reaksi oksidasinya tidak melibatkan O dan H gitu ya adanya cuman Fe ya gak usah kita setarakan kita tetap tuliskan seperti itu kemudian yang reaksi reduksinya yang CR2O7 kita setarakan siapannya dulu nah ini kan ada O CRnya dulu ya selain CRnya CRnya dulu ya Fe2O3 Fe2 Fe3 Fe2 plus menjadi Fe3 plus kan jumlahnya sama sudah setara nah ini CRnya di kiri itu ada 2 di kanan kalau dituliskan tadi masih ada 1 nah ini kita klikkan 2 kemudian ingat ini untuk reaksi dalam asam tambahkan H2O untuk menyetarakan O dan tambahkan H plus untuk menyetarakan H ini O nya kan belum setara reaksi ini oksigennya belum setara kita tambahkan H2O dimana di kiri atau di kanan kanan ini di kanan di kanan kita tambahkan H2O sebanyak berapa ini ada 7 oksigennya jadi ini 7 ya kita tuliskan ulang jadi seperti ini oke nah sekarang ini ada H di kanan nah kita setarakan kita tambahkan lagi dari sini kita tambahkan H plus disini gak ada berapa hanya ada 14 berarti kita tambahkan 14 H plus oke jadi kalau dituliskan jadi seperti ini nah ini atom-atomnya sudah setara kemudian tambahkan elektron pada salah satu sisi dari masing-masing setengah reaksi untuk menyetarakan muatan yang muatannya itu lebih besar itu ditambahkan elektron oke berlaku berlaku juga untuk yang reaksi oksidasi tadi kita punya Fe2 plus dan menjadi Fe3 plus kita tambahkan dimana 2 plus dan 3 plus lebih tinggi yang mana 3 plus berarti kita tambahkan berapa elektron satu elektron di sebelah kanan ini ya kita sudah tambahkan nah untuk yang ini bagaimana kita lihat ini kita kita hitung ini ada plus 14 dikurangi 2 sedangkan di kanan ini ada plus 3 dikali 2 plus 6 ini 0 oke ini ada plus 12 ini ada plus 6 berarti yang sebelah kiri itu lebih tinggi sebanyak berapa elektron berapa lebihnya 6 berarti kita tambahkan 6 elektron jadinya seperti ini oke nah untuk menjumlahkan kita kan harus mencari KPK nya KPK nya kita lihat elektron nya disini ada 1 elektron yang di kiri ada kalau di jumlah ini nanti ada 6 berarti KPK nya berapa 1 dan 6 6 sehingga yang atas ini nanti kita kalikan 6 ini 6 ini 6 ini 6 jadi dikalikan 6 ini jadinya dikalikan 6 ini nah ini tinggal menjumlahkan saja kalau di kiri dan di kanan ada yang jumlahnya sama itu bisa saling meniadakan atau bisa dicoret juga disini ini elektron nya dicoret gitu ya kemudian apalagi yang dicoret gak ada ya cuman itu jumlahkan setengah reaksi kali persamaan oksidasi nya ini reduksi nya ini ini ya tadi dicoret ini dicoret kalau di jumlah ketemunya adalah ini selesai kah? ya kalau ini sebenarnya sudah selesai tetapi kita harus ceking dulu gitu ya jadi kalau reaksi totalnya itu karena ini tadi yang setengah reaksinya itu sudah setara mestinya totalnya juga setara gitu ya setara dengan setara itu mestinya sudah setara gitu ya kita perlu cek lah kita periksa dulu ya periksa apakah jumlah atom dan muatannya sudah sesuai di kanan dan di kiri wah reaksinya gak ada oke ini balik lagi ini hanya ada 14 tambah 14 ya di kanan itu ada 7 kali 2 14 cocok CR nya ada 2 disini di kanan itu ada 2 cocok besinya ada 6 di kanan juga ada 6 cocok O nya disini ada 7 di kanan itu ada 7 cocok oke ya untuk ceking 14 ini untuk ceking muatan 14 kemudian ini ada minus 2 ini ada 6 kali plus 2 ada 24 ada plus 24 gitu ya di kanan ini ada 6 kali 3 ini 18 plus 18 tambah plus 6 plus 24 sama muatannya ya jadi atom yang sudah sama muatannya sama oke berarti ini sudah setara untuk di keadaan asam keadaan asam cirinya apa ada H plus nya disini nah ini keadaan asam kalau bahasa gimana harusnya ada OHAL nya nah untuk reaksi dalam larutan basah ditambahkan OH pada kedua sisi persamaan untuk setiap H yang muncul jadi kalau mau disetarakan dalam keadaan apa namanya keadaan basah gitu ya ini ditambahkan 14 OH minus disini juga ditambahkan 14 OH minus ini nanti bergabung jadi H2O sebanyak 14 ini 14 nya ini bisa dicoret dengan 7 nya jadi 7 jadi nanti 7 H2O plus ini yang kanan nanti ada plus 14 OH minus oke gitu ya atau boleh dikatakan ini sebenarnya ini gak bisa dalam basah ini dalam netral ini ya netral justru dihasilkan produk basah oke itu contoh yang lain seperti yang di teman-teman download itu setarakan untuk Mn O4 minus plus C2O4 menjadi MnO2 nah ini ini kan MnO2 bisa MnO2 plus bisa MnO2 ini yang diminta MnO2 pagi-pagi sudah mengantuk ya oke ini CO3 2- kita pisahkan dulu reaksi reaksi apanya dulu kita cek bilangan oksidasinya dulu oh ini berarti plus 7 ini plus 4 mengalami reaksi reduksi ini C-nya disini hati-hati disini 8 minus mahasiswa 8 minus ya ini 8 min 4 kali minus 2 ini nanti 2 kali berapa ketemunya ini plus ya ketemunya minus 2 berarti C-nya ini plus 3 ini 6 22 minus ini plus 4 C-nya itu ini berarti ini nanti ini ke sini itu reduksi ini ke sini itu oksidasi ya jadi kita coba kita setarakan Mn O4 minus plus ini yang reduksinya dulu ya jadi Mn O2 Mn-nya sudah setara Mn-nya sudah setara kemudian oksigennya belum setara kita tambahkan H O 2 ini 4 berarti ini masih kurang 2 ini 2 kemudian H-nya ini berarti kita tambah H kita tambah 4 H plus oke memuatannya di kanan netral di kiri itu ini ada minus ada plus 4 minus dan plus 4 itu berarti plus 3 berarti perlu kita tambahkan 3 elektron supaya 0 gitu ya kemudian reaksi reduksinya C2O4 2 minus menjadi CO3 2 minus C-nya ini belum setara ini kita kalikan 2 kalau ini kita kita kalikan 2 ini O-nya di kanan ada 6 di kiri ada 4 berarti ini plus H2O sebanyak 2 A sebanyak 2 kemudian H plus-nya perlu ditambah berapa? perlu ditambah perlu ditambah juga ya ini ada 4 4 H plus elektronnya berapa? ini ada 2 minus penguatannya di kiri ini 4 minus tambah ini 4 plus 0 berarti tambah 2 elektron nah tinggal menjumlahkan nanti ya ingat ini harus KPK gitu ya kita lihat hasilnya ini ya tadi ya benar ya 3 elektron ini 2 elektron KPK-nya berarti 6 yang berarti yang atas kita kalikan 2 yang bawah kita kalikan 3 kalau di jumlah ini hasilnya sudah ada jadinya saya gak ngitung lagi ya oke ini di jumlah ini di jumlah total aja sebenarnya dihilangkan dulu juga gak apa-apa nah kita lihat elektronnya ada ini coret kemudian H-nya ini banyak yang kanan berarti ini nanti habis plusnya habis ini nanti masih 4 kemudian H2O-nya yang kanan ini habis yang ini masih 2 ini ya ini sudah setara oke contoh yang lain bagaimana kalau ini dalam keadaan basah ya pertama kita pisahkan dulu ini sudah kelihatan identifikasi ini dari 2 plus menjadi 0 ini reduksi ini berarti oksidasi oke langsung saja setelah ini oksidasinya butuh 4 elektron reduksinya ini butuh 2 elektron melepaskan 4 elektron ini butuh 2 elektron berarti bagaimana yang atas ini KPK-nya berapa 4 ini 2 KPK-nya 4 berarti yang bawah perlu dikalikan 2 yang 1 tetap nah kemudian di jumlah ketika sudah di jumlah elektronnya sudah sama berarti bisa dicoret apalagi yang bisa dicoret apalagi yang bisa dicoret gak ada dicoret ketemunya ini gitu ya nah ini kan dalam asam karena ada H plusnya disini kalau dalam bahasa gimana ya kita tambahkan OH kita tambahkan OH minus sebanyak berapa 4 berarti di kiri juga 4 4 OH minus sehingga kalau ini digabungkan nah ini ditulis dulu ini nah ini nanti gabung jadi H2O ya kan jadi H2O ada berapa ada 4 H2O di kiri ada 2 bisa dicoret nanti di kanan tinggal 2 H2O ada 4 OH ini adalah reaksi setaranya oke tak terasa sudah 48 menit ya padahal ini ya baru separuh ini oke lanjut contoh berikutnya nah ini kita ada ini kita identifikasi ini yang kira-kira berubah siapa H S O C H itu jarang ya berubah kalau tidak kalau tidak melibatkan senyawa binar atau gas H ini tidak berubah kalau dalam senyawa sehingga kemungkinan S sama C gitu ya O nya juga jarang berubah ya nah disini S nya plus berapa kita lihat disini ini berapa ini plus ini minus 6 ini plus 2 minus 6 plus 2 ini berarti plus 4 disini disini ini plus 6 ya ini teroksidasi kemudian C nya ini tadinya plus 4 ini menjadi plus 3 tereduksi ya berarti oksidasinya adalah ini oksidasi elektronnya di kanan ya reduksi elektronnya di kiri oke ini sudah sama bisa nanti kalau dijumlahkan bisa langsung dicoret gitu ya ini juga bisa dihilangkan ini tinggal 2 H2O nya ini hilang ini tinggal 1 tinggal reaksi reaksinya ini ya tinggal jumlah tinggal 2 H plus tinggal H2O nah ini reaksi totalnya ini untuk yang basah contoh yang basah sama ini di cek dulu yang reaksi oksidasinya yang mana hati-hati kalau ini gimana ingat aturan yang awal antara CL dan O itu yang punya aturan siapa oksigen oksigen itu minus 2 berarti CL nya plus 1 gitu ya disini disini CL nya ini plus 5 ya kan ingat oksigen disini plus 6 disini plus 3 ini naik oksidasi ini reduksi gitu ya ya ini naik ini oksidasi selisih 4 elektron ini reduksi selisih 3 saya salah oh ini minus ya oh saya salah ada minus ini kejauhan ini harusnya minus disini ini tidak kelihatan ini ya oke hati-hati ya ini yang bikin kurang pas ini yang bikin slide saya tadi tidak memperhatikan pas translate oke berarti ini plus 5 ya maaf ya wah saya hapus dulu ya ini plus 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 5 plus 5 menjadi plus 3 kurang 2 ini 2 elektron ya oke ini 42 berarti ini perlu dikalikan 2 kalau ini sudah dikalikan 2 elektronnya hilang plusnya jadi 6 nanti di kanan ini H plusnya ini kali 2 ini H plusnya nanti ada 2 di kiri ya kemudian ya ini ya elektronnya hilang ini dikalikan 2 jadi ini nanti kan kalau dikalikan 2 ini jadi 6 ini jadi 4 ini jadi 2 ini jadi 2 nah kalau ini 4 ini bisa dicoret dengan ini kemudian ini 6 ini tinggal 2 ini habis ya kan kira-kira seperti itu nah kalau sudah ini ya jadinya dijumlahkan nah ini masih asam kalau basah perlu ditambahkan O2 berapa eh OH 2 OH minus plus 2 OH minus nah ini dengan ini bergabung jadi molekul air tambahkan ada 4 kemudian di kanan itu ada 2 OH minus oke itu nah ini latihan soalnya banyak silahkan dilatih sendiri kalau saya bahas oh gak selesai nanti 2 jam gitu ya oke ini juga latihan soal ini latihan soal makanya ini saya kalau yang kasus itu saya pindahkan ke belakang kemudian ini yang masuk ke quiz gitu ya jadi coba ini juga masuk quiz gampang gitu ya nah kemudian reaksi logam dalam asam non pengoksidasi jadi asam itu nanti ada yang asam yang dapat mengoksidasi asam pengoksidasi dan asam non pengoksidasi nah di dalam asam non pengoksidasi logam dapat digantikan dalam suatu senyawa dengan ion hidrogen saat mereka bereaksi dengan asam dalam hal ini H plus direduksi sehingga logam dapat logam dapat logam dapat teroksidasi hanya logam yang lebih aktif dari H plus yang dapat mengalami reaksi tipe penggantian tunggal ini nanti ada tabelnya ya potensial dari potensial redox tadi sebenarnya tabelnya oke kita lihat Cu dengan H plus ini tidak dapat bereaksi gitu ya nr itu tidak no reaction jadi ini tidak bereaksi Cu ini kurang reaktif dibandingkan H sedangkan Fe itu lebih reaktif sehingga dia akan membebaskan gas H2 asam pengoksidasi dapat bereaksi dengan kebanyakan logam gitu ya HNO3 yang pekat kalau pekat HNO3 ini akan mengalami reaksi reduksi menjadi NO2 gas yang pekat nah kalau yang encer itu akan mengalami reduksi menjadi NO sedangkan yang sangat encer itu akan menjadi NH4 plus oke sedangkan H2SO4 itu kalau pekat dan panas itu akan menjadi SO2 tereduksi menjadi SO2 sedangkan kalau bertemu dengan agen pengoksidasi yang kuat maka dia akan menjadi gas H2S oke itu untuk nah kapan ini ya harus dilihat ini kondisinya kalau HCL itu bukan pengoksidasi gitu ya oke reaksi pemindahan tunggal single replacement ya hampir sama kayak metatesis gitu ya ngantian tetapi tunggal kalau metatesis kemarin kan bertukar nah kalau ini yang bertukar cuma A dengan B nya A nya itu logam dapat menggantikan logam B jika merupakan logam yang lebih aktif atau non logam A dapat menggantikan non logam C jika lebih aktif daripada C nah ini menurut direct aktivitas menyusun logam menurut kemudahan oksidasinya nah ini contohnya oke kalau diketahui ini menggunakan pengamatan berikut logam logam ini saling reaktif sehingga paling tidak reaktif urutkan ini ya urutkan logam logam ini ini urutkan ini dari yang paling reaktif hingga paling tidak reaktif Cu dengan HCl tidak ada reaksi Zn dengan HCl menghasilkan Zn Cl2 dan gas H2 Mg dengan Zn menghasilkan Mg Cl nah mana yang paling reaktif nah kalau ini ini dapat menggantikan berarti yang lebih reaktif yang mana lebih reaktif Mg berarti kan ini ada Mg ada Zn ada Cu kemudian ini ada H yang digantikan ada H ini logam yang digantikan kita lihat Cu tidak dapat menggantikan H artinya apa dia paling tidak reaktif Cu ini paling tidak reaktif siapa siapa yang paling bisa menggantikan Mg itu dapat menggantikan Zn jadi ya Mg pasti bisa menggantikan H berarti Mg paling reaktif nah kemudian Zn itu dapat menggantikan H berarti Zn dengan H itu lebih reaktif Zn berarti lebih reaktif Zn H dengan Cu ini tidak dapat menggantikan berarti lebih reaktif H ini H oh ini yang paling reaktif maaf kebalik tandanya ini urut urutannya nah deretnya itu adalah ini jadi yang paling tidak reaktif itu emas kemudian raksa perak tembaga hidrogen nah H kan disini kemudian ini timbal kemudian timah kopal cadmium besi kromium dan seterusnya cesium itu paling reaktif atau dari atas ke bawah itu adalah kemudahan untuk teroksidasi dari bawah ke atas itu kemudahan untuk terreduksi oke kira-kira seperti itu perkirakan produk reaksi berikut Zn dengan Cu bisa menggantikan enggak kira-kira bisa karena Zn itu lebih reaktif kalau lebih reaktif berarti ini jadi Cu jadi padatan muatannya sama enggak Cu itu 2 plus Zn itu juga 2 plus sama oke oke berikutnya Cu dapat menggantikan Zn enggak kalau ini dapat ini mestinya enggak dapat enggak bisa dibalik ini ini tidak bereaksi non-reaction karena lebih reaktif Zn kalau sudah reaktif enggak bisa digantikan oke kemudian Ag No3 plus Cu perak dengan Cu reaktif mana reaktif Cu berarti dapat digantikan berarti hasilnya apa Ag jadi logam ingat ini Ag itu Ag plus Cu itu Cu 12 sehingga hasilnya adalah ini sekarang logam magnesium dan larutan besi 3 kalau tidak logam magnesium itu apa Mg solid kemudian besi 3 Fe Cl 3 ini direaksikan nah ini bereaksi enggak kira-kira Mg dengan Fe lebih reaktif mana lebih reaktif Fe eh lebih reaktif Mg sehingga ini dapat menggantikan sekarang logam nickel Ne dengan NaCl lebih reaktif siapa Na plus Na sehingga ini tidak dapat reaksi oke contoh soal yang lain diketahui potensial standar atau ini ya reaksinya ini dapat berlangsung ini dapat berlangsung seperti ini ini berdasarkan reaksi urutkan ketika logam di atas dalam urutan reduktor menurun reduktor berarti mengalami oksidasi yang dari yang paling mudah teroksidasi sampai yang paling susah teroksidasi disini ada logamnya ada Cu Zn dan Pb siapa yang paling mudah paling sulit teroksidasi berarti dia akan cenderung untuk menjadi solid siapa yang paling cenderung menjadi solid Cu karena dari Cu larutan menjadi Cu solid ini paling teroksidasi dengan Pb dengan Zn dia sehingga ini adalah paling mudah ter reduksi paling mudah ter reduksi berarti paling sulit teroksidasi atau kemampuan reduktornya paling rendah ini Cu kan tidak bisa mereduksi ini ini bisa mengoksidasi bukan mereduksi kan bisa mengoksidasi Zn bisa mengoksidasi Pb hingga Cu itu di paling kanan nah kemudian sekarang Zn dan Pb siapa yang dapat mereduksi gitu ya siapa yang dapat mereduksi Pb dapat mereduksi berarti Pb lebih dulu lalu Zn oke nanti bisa di-check lagi di deret cuan di paling atas oke lanjut ini giliran kalian untuk quiz nah berikutnya adalah oksigen itu bereaksi dengan banyak senyawa atau dia merupakan zat pengoksidasi yang cukup kuat produk produknya itu bergantung pada berapa banyak oksigen yang tersedia misalnya pada pembakaran hidrokarbon kalau dia tersedia berlimpah istilah bahasa inggrisnya apa kopai kemudian ini maka dia akan akan meng oksidasi karbon itu menjadi CO2 itu kalau berlimpah oksigen kalau terbatas terbatas itu limited dia akan menjadi CO mengoksidasi karbon menjadi CO kalau sangat-sangat terbatas atau kurang atau lak itu hanya akan mengoksidasi menjadi karbon atau arang jadi kalau mau membuat arang dari kayu itu nah ini oksigennya harus dibatas makanya harus ditutup kalau tidak jadi abu nanti jadi CO atau CO2 nah senyawa organik yang mengandung oksigen itu juga akan menghasilkan karbon dioksida dan air senyawa organik kan senyawa yang mengandung C itu kalau dibakar akan menghasilkan karbon dioksida dan air contohnya ini C2H5OH apa ini asam 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 asetat kalau dibakar ini akan menghasilkan karbon dioksida dan air gula glukosa itu juga kalau dibakar akan menghasilkan karbon dioksida dan air oke reaksi oksigen yang lain senyawa organik yang mengandung es itu akan menghasilkan sulfur dioksida contohnya ini ini tadi ini tiol oh sebenarnya ini bukan ini bukan asam asetat ini maaf ini etanol saya salah etanol kalau dibakar menghasilkan CO2 ini etanatio kalau dibakar itu akan menghasilkan SO2 ini kalau berlebih banyak logam itu akan berkarat atau kusam saat terkena oksigen contohnya besi kalau dikasih oksigen itu akan berkarat Fe2O3 itu karat besi kemudian perak itu menjadi Ag ini biasanya ada kalor yang dikasih panas kebanyakan non-logam itu bereaksi secara langsung dengan oksigen contohnya Plenty Foul jika berlebihan berlebih kemudian limited ini akan menjadi cio ini membentuk senyawa oksida oksida non-logam logam aluminium dan gas oksigen membentuk padatan aluminium oksida nah ini adalah karat aluminium cuman karat aluminium ini berbeda dengan karat besi Fe2O3 itu beda kusam kan ini kalau aluminium kalau beli panci yang baru itu belum teroksidasi belum dipanasi masih mengkilat gitu kan mengkilat itu kan logam AL tapi ketika sudah dipanasi digunakan untuk memasak kena panas kena oksigen itu kan kusam nah kusam itu sebenarnya dia karat gimana ngilangkannya gosok saja nanti akan mengkilat lagi gosok pakai saput yang apa itu yang dari logam itu itu akan mengkilat lagi balik lagi ke AL tapi karatnya hilang karatnya hilang kalau di begitukan lama-lama makin tipis karena ini bukan balik ke sini tetapi jadi kalau digosok itu reaksinya tidak balik ke sini ini dihilangkan nah AL yang tadinya banyak dikurangi permukaannya di AL2O3 itu dihilangkan nah itu hilang lagi kenapa bisa seperti ini karena kalau karat ini ya aluminium ini pori-porinya itu sangat kecil sehingga molekul oksigen itu tidak bisa masuk beda dengan karat besi karat besi itu porous itu apa namanya oksigen itu sangat mudah masuk sehingga di dalamnya besinya juga akan berkarat makanya kalau karat besi itu keropos dalamnya juga akan habis kalau sudah berkarat besi itu beda dengan karat aluminium kira-kira seperti itu oke kemudian padatan sulfur terbakar dalam gas oksigen membentuk gas sulfur trioksida jadi kalau S8 dengan oksigen terlebih itu jadi SO3 logam tembaga dipanaskan dalam oksigen membentuk padatan hitam tembaga 2 oksida CUO oke itu reaksi-reaksi yang oksidasi yang umum ini silahkan dicoba dihitung ini juga kemudian ini harusnya munculnya belakangan lupa belum dikasih animasi analisis besi-besi oke ini belum saya terjemahkan nanti tapi saya mengerjakannya dalam bahasa Indonesia ya sebanyak 0,3 gram sampel timah dari timah oksida ini or ini bijih hasil tambang itu berupa biji biasanya oksida biji timah dilarutkan di dalam larutan asam sehingga semua timah itu terkonversi menjadi timah 2 nah kemudian di dalam titrasi ini di titrasi kemudian timah 2 ini di titrasi itu diperlukan 8,08 mililiter KMN4 0,05 molar untuk mengoksidasi untuk mengoksidasi timah 2 menjadi timah 4 berapa presentase dari timah di dalam sampel nah reaksinya apa nah ini yang jelas reaksi oksidasinya adalah timah 2 menjadi timah 4 reaksi reduksinya kalau disini ada KMN4 atau MNO4 minus itu jadi apa bisa jadi MN2 plus bisa jadi MNO2 tapi disini dituliskan sebagai MNO2 kita ikuti saja kalau tidak ada bisa dituliskan sebagai MN2 plus reaksinya ini yang sudah setara seperti ini nah kemudian gimana cara menghitungnya kita tuliskan saja ini ya ini saya kerjakan dalam bahasa Indonesia oke sekian mili berapa mol ini kita kalikan saja molaritasnya ini molaritasnya maka setelah ketemu molaritasnya kita konversikan ke molnya ini ya ini kan diperlukan ini ke molnya ini bukan yang ini ya molnya ini karena yang mau dicari yang ini molnya timah 2 ini perbandingannya 2 mol MNO4 itu 3 mol SN 2 plus kalau sudah ketemu molnya ini kita konversi ya ke masanya SN masanya SN ini di dalam sampel kan dianggap sebagai SN 2 plus dianggap saja ini ya boleh di dalam sampel kan SN 2 plus oke sama ini masa mol masa molarnya FN ketemunya ini dari sini ya kita ini di dalam sampel ada sebanyak ini SN maka dibagi dengan masa sampel kalikan 100% maka akan ketemu 24,0% nah itu contoh soal stoichiometrinya oke ini contoh soal yang lain silahkan dicoba tentukan berapa gram besi pada biji sama kan ini biji makanya soalnya tak taruh ke bawah kalau contohkan persentase gitu ya berapa gram sama berapa persen ini kan langkahnya satu langkah berikutnya oke kemudian jika besi di dalam sampel berada sebagai Fe2O3 berapa persen Fe2O3 nah ini sampelnya ini campuran ini ini sampelnya masih campuran sedangkan ini ini silahkan dihitung itu gimana caranya oke kemudian ini redox ini belum setara redoxnya musuh menyetarakan kemudian ini soal stoichiometrinya ini juga NaCl 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 dilarutkan dalam air diolah menjadi diolah dengan larutan natrium oksalat untuk menghasilkan 8 kalsium oksalat jadi yang dihitung itu nanti Cl2 sebagai CaCl2 gram kalsium oksalat mengandung gram oksalat kemudian disaring dilarutkan sulfat untuk mendapatkan asam oksalat asam oksalat diditerasi dengan KmnO4 ini kan sebanyak sebanding dengan ini menghasilkan ini redoxnya dimana redoxnya ini asam oksalat dengan KmnO4 jadi oksalatnya oksalatnya itu sama dengan Ca logikanya seperti itu kira-kira jadi ini dari ini mendapatkan molnya asam oksalat dari molnya asam oksalat atau molnya kalsium oksalat dari molnya kalsium oksalat bisa tahu ini bisa dicari gramnya kalsium oksalat kemudian dari molnya kalsium oksalat itu tahu molnya kalsium klorida kalau tahu molnya kalsium klorida tahu masanya kalsium klorida bisa dihitung persentasenya oke ini latihan soal yang ada di quiz silahkan dijawab oke itu saja sudah 1 jam 20 menit oke itu bahasan untuk materi kali ini tentang reaksi pedog terima kasih atas perhatiannya silahkan kalau ada yang belum paham dicatat atau ditulis disiapkan pertanyaannya kita bahas saat diskusi online dari saya saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sampai ketemu lagi terima kasih Terima kasih.